Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik kepala badan, utusan khusus presiden dan penasihat khusus presiden. Artis Rafi Ahmad dan pendakwa Mifta Maulana Habibur Rahman atau Gus Mifta masuk dalam jajaran utusan khusus presiden. Presiden Prabowo Subianto melantik artis Rafi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Rafi mengaku akan mengutamakan tugasnya untuk negara ketimbang bisnisnya. Saat ini Rafi juga tengah menunggu instruksi dari presiden khususnya terkait program-program yang perlu disinkronkan. Selain Rafi, pendakwa Gus Mifta juga dilantik sebagai utusan khusus presiden urusan kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Setelah dilantik hal pertama yang akan dilakukan yaitu menjaga kondusivitas dan kerukunan bangsa dan negara. Ia juga akan membangun rumah moderasi sebagai tempat menampung masalah dan kemudian akan dicari solusinya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan disini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial, karena begitu banyaknya perbedaan di negeri itu. 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu, moderasi itu tidak hanya urusan kursi presiden, tapi bentuknya kementerian. Bentuknya kementerian. Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini terbaik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa, Gus? Salah satunya mungkin kita akan membuat semacam rumah konderasi kan. Jadi, kita akan belanja masak terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian nanti kita cari soal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.